Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat terjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini dunia muslim Channel yang membahas tentang berbagai hal seputar Islam baik dari dalam sampai luar negeri Pada video kali ini sahabat Kita akan memberikan informasi untuk kalian semua Yaitu tentang filosofi dan makna sunnah bercadar untuk perempuan di dalam Islam Namun sebelum kalian mengetahui apa saja sih filosofi dan makna sunnah dari perempuan bercadar tersebut Jangan lupa sahabat untuk memberikan dukungan kepada channel ini dengan cara like, komen, subscribe dan berbagi di media sosial Terima kasih Cadar adalah kain yang digunakan untuk menutupi wajah dan umumnya dipakai oleh perempuan penganut Islam di wilayah Arab Saudi Berbeda dengan hijab yang hukumnya wajib, atribut ini bersifat sunnah sahabat Oleh sebab itu sebetulnya sah sah saja jika tidak menggunakannya Namun yang mengamalkan penggunaannya tentu akan mendapatkan pahala Nah apabila kalian sahabat penasaran Apa benar sih gimana asal-usul dan definisi cadar tersebut Maka akan kita bahas di video kali ini Dengan tema yang telah kami bacakan sebelumnya Filosofi dan makna sunnah bercadar untuk perempuan di dalam Islam Berikut adalah penjelasannya Yang pertama Interpretasi penggunaan cadar dalam agama Islam Penggunaan kain penutup di wajah kerap disimbolkan sebagai bentuk tingkat taqwa Lebih lanjut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hal ini ternyata dikarenakan sebetulnya Area tersebut bukan termasuk aurat Sehingga perempuan yang menyembunyikannya akan mendapatkan pahala lebih Pada zaman Rasulullah SAW Para istrinya wajib untuk menggunakan cadar sebagai representasi panutan bagi muslimah Sehingga banyak ustazah di masa kini yang masih menggunakan cadar Selanjutnya nomor 2 Hukum menutup aurat dalam mengamalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Wahai Nabi Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang memin Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali Sehingga mereka tidak diganggu Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang Surat Al-Azab ayat 59 Harus sahabat ketahui Apabila di dalam ayat Al-Quran di atas Perintah untuk menutup aurat tertera secara jelas bersifat wajib bagi umat muslimah Terutama untuk perempuan dengan menggunakan hijab Namun instruksi untuk menggunakan cadar tidak diminta secara spesifik Sehingga dikategorikan pada kategori sunnah Bukan wajib Selanjutnya nomor 3 Pandangan dunia untuk muslimah yang memakai cadar Seperti dikutip dari berbagai sumber Filosofis Sheikh Nuh Killern Adalah salah satu ulama yang menyetujui cadar Sebaiknya tidak dipakai di kawasan belahan dunia barat atau western Hal ini dikarenakan masyarakat di wilayah tersebut tidak familiar dengan penggunaannya Jika ingin menerapkan ajaran islam di wilayah tersebut Terapkan selaras dengan budayanya selama tidak melarang aturan agama Keamanan dan kenyaman pun lebih terjamin bagi muslim Yang melakukan ini dalam mengamalkan rutinitas kepercayaannya Selanjutnya sahabat pembahasan nomor 4 Alasan banyak perempuan penganut agama islam memakai cadar di Indonesia Ternyata penggunaan cadar sering dijumpai pada kawasan provinsi Nangro Aceh Darussalam Yang menjadi tempat dimulainya agama islam tersebar di Indonesia Selain itu sahabat Cadar bukan hanya untuk menutupi aurat Menghindari perhatian berlebihan dari lawan jenis Juga menjadi alasan utama penggunaannya Baik ulama, tokoh populer dan juga masyarakat Diperbolehkan untuk memakai cadar di Indonesia Mengekspresikan identitas bagi umat islam yang taat menjadi langkah Yang ditempuh atas pilihan mereka sendiri Selanjutnya nomor 5 atau yang terakhir dari filosofi dan makna sunnah Bercadar bagi perempuan Yaitu perbedaan cadar dengan hijab dan juga burka Harus kalian ketahui sahabat apabila hijab, cadar dan burka adalah jenis penggunaan Kain penutup yang paling banyak dipakai para muslimah Masing-masing mempunyai ciri khas yang ternyata Berbeda satu dengan yang lainnya Hijab berbeda dengan cadar Selanjutnya cadar pun berbeda dengan hijab Atau cadar berbeda dengan burka Begitupun sebaliknya burka berbeda dengan cadar maupun hijab Hijab berbeda dengan menutupi area kepala dan juga dada sahabat Selanjutnya cadar menyelimuti area wajah dan hanya menyisakan mata saja Namun berbeda dengan keduanya Adalah burka Dimana burka membalut seluruh tubuh dari atas sampai bawah Pada area mata Kain yang dipakai bersifat tembus pandang Sehingga hampir seluruh tubuhnya tertutup dengan kain termasuk matanya Itulah sahabat Informasi kami yang bisa disampaikan kepada kalian semua Tentang serba-serbi penggunaan cadar Yang pastinya bisa memberikan penjelasan untuk kalian semua sahabat Jangan lupa sahabat untuk memberikan dukungan kepada channel dunia muslim Dengan cara like komen, subscribe dan juga berbagi di media sosial Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!